Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa TV One Kembali bersama kami dalam indahnya Ramadan Dan kita semua disini setia menemani Anda bersantap tahur Semoga puasa kita lebih baik dari hari yang kemarin Para pemirsa semuanya Kita akan membahas mengenai satu sifat Yang seharusnya tidak kita miliki Dan kita harus buang jauh-jauh Jauh sejauh-jauhnya dan gak boleh balik lagi Yaitu sifat hasad atau dengki Nah ini nih ya Yang kita mau sharing nih Sama Mbak Novi Satu lagi Fahrudin Kalau di masyarakat Saya sengaja nih tarik penonton ke sini Mbak Novi untuk Kita sharing disini mengenai Seperti kita misalnya bertetangga Wanita itu kan paling gak bisa Kalau ngeliat rumput tetangga lebih hijau Pasti ntar wah gusip-gusip Gusip-gusip rasanya gak suka gitu Kalau ngeliat orang bahagia gitu Bener gak sih? Ada sesuatu yang ngegremet gitu ya Kenapa ya? Kenapa dia bisa gitu? Betul seperti itu ya? Kalau di komunitas ibu-ibu gitu? Iya pasti kalau perempuan tuh kayak gitu Kalau misalnya ngeliat sesuatu yang baru dari tetangga pasti Kok dia udah begitu ya? Kok aku belum sih? Kok kita belum sih? Kadang ada sesuatu yang ngegremet gitu Di hati perempuan-perempuan Biasanya sih seperti itu Itu kenapa tuh? Kan harusnya seneng dong Ngeliat tetangga sukses Bahagia Harusnya Nah cuman kan disitu ada sifat perempuan yang selalu ingin terlihat lebih Padahal itu memang sebenarnya gak bagus sih sifatnya sih sebenarnya Cuman memang itulah ada di karakter seorang perempuan Peyempuan Kayak gitu perempuan itu Dan itu kayak susah gitu ya buat Agak perlu dilatih sih A Untuk yang mencoba untuk oke ikhlas, mensyukuri apa yang kita punya gitu Perlu latihan sih A Kalau Mbak Onofi gimana? Cara melatihnya gimana tuh? Melatihnya lebih ke kayak yaudah belajar untuk yang oke mungkin itu memang rejeki dari awalnya segitu Bersyukur dengan yang ada sekarang Bersyukur dengan apa yang dimiliki Cuman kadang memang sebagai manusia dan sebagai seorang perempuan selalu ada di hati kecilnya itu pasti Iya, 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 kalau dia bisa ya Tapi lebih harusnya sih lebih ke positif sih Dia bisa ya kita usahanya lebih Haruh gak sih kalau dari faktor lingkungan misalnya Kalau misalnya ibu-ibu yang senang arisan Yang taklim, bagus sih taklim itu Tapi kan kadang-kadang ada persaingan-persaingan itu kan Nah itu ngaruh gak? Apa memang seharusnya memang perempuan yaudah di rumah aja deh Menjaga untuk tidak akhirnya punya sifat seperti itu Mendingan aman di rumah aja atau gimana? Kalau menurut Novi pribadi sih Kita bersosialisasi harus Cuman lebih ke niatnya aja kali ya yang dibenarin gitu Kalau kita taklim berarti memang tujuannya taklim Kita nambah ilmu tapi kalau melihat dari sesuatu yang dimiliki oleh orang lain Atau teman kita sendiri ya kita lebih ke Ya sudah lah mungkin memang itu rezekinya dari Allah gitu lah Lebih membuat banyak ilmu syukurnya aja sih Giliran udah mau dengki gitu udah istighfar gitu Nah ini kalau dari kaum Adam nih Gimana nih kalau di masyarakat itu kan gak hanya problematika perempuan saja Yang akhirnya berpotensi ya ada kedengkian Di masyarakat ini kan luas politik lah macem-macem Belum waktu kemarin pemilihan presiden dan lain-lain sebagainya Terus ada propaganda Terus bahkan ada yang bisa saling membunuh gitu ya Di antara saudara misalnya Itu gimana tuh Bapak Harudin melihat seperti itu? Yang pertama benar kata Bu Nebnovi Ya kita tidak pandai bersyukur yang pertama Yang kedua tidak ada dalam hati itu tertanam berasa cukup Jadi gak ada ya di hati itu gak ada merasa saya cukup apa adanya gitu Terutama ketika kita melihat terutama istri suami pun begitu Kalau dari suami kalau ya kadang melihat tetangga punya mobil pengen punya mobil gitu Itu biasanya desakan dari istri gitu Desakan dari istri juga dan bagi suami jadi motivasi untuk meningkatkan profit penghasilan Jadi motivasi bukan hal yang negatif juga ada positifnya bagi suami untuk meningkatkan penghasilan Tapi bisa jadi salah loh Pak Kalau dia tidak bisa menghadapinya Akhirnya jadi mulai negatif-negatif akhirnya jadi korupsi ya Terus di kantor jadinya gak jujur dan lain sebagainya Itu ngaruh gak sih biasanya kalau dari istri ini maaf ya perempuan ya maaf ya Ngaruh banget kalau tidak didasari dengan iman Jadi iman itu sangat penting untuk mendasari untuk membentengi istri Untuk supaya tidak merasa dengki merasa iri terhadap apa-apa yang dimiliki orang lain Tapi hal positifnya justru itu jadi motivasi ya Ya betul Para suami bisa lebih meningkatkan kehidupannya Baik iman kuncinya itu adalah iman ya Nah sekarang bagaimana dengan iman kita bisa menjaga dari sifat yang buruk itu Kita akan belajar nih sama uas Nah sekarang Papa Merudin Bu Novi silahkan kembali ke tempat Mohon maaf sudah culik kesini Baik Ustaz Abu Salman Ini mengenai hasad ini bagaimana Ustaz Kayaknya haruslah kami ingin ayat-ayat supaya menambah wawasan kita Silahkan Ustaz InsyaAllah baik Ada banyak ayat bercerita tentang hasad Di antaranya doa yang selalu kita baca Ya Allah ampunkan dosa kami dan dosa saudara-saudara kami Yang sudah mendahului kami dengan iman Jangan kau jadikan di hati kami Ghillan Ghillan Menurut ahli tafsir arti ghillan hasadan Hasadan Hasad Sudah jadi bahasa Indonesia Lalu kemudian surat Al-Hashar ayat 10 Al-Hashar 10 Lalu kemudian dalam hadis disebutkan Iyakum walhasada Iyakum walhasada Jauhilah penyakit hasad Fa innal hasada Sesungguhnya hasad itu Yakulul hasanat Hasad itu memakan semua hasanat Semua kebaikan-kebaikan Tahajudmu, witirmu, tarawehmu, khatam Qur'anmu Hasanat Habis dimakan oleh hasad Kama sebagaimana Takkulun narul hatab Sebagaimana api memakan kayu bakar Sungguh perumpamaan yang amat sangat mendalam Yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bagaimana sulitnya mencari Kayu kering di gurun pasir yang panas tandus Sedangkan mau menanam pohon korma aja Mesti ada keran air di bawah Tiba-tiba begitu dapat Kayu kering dikumpulkan Bertumpuk, bertimbun Tiba-tiba disurut api Dalam 15 menit Merubah menjadi arang Arang ditiup angin Menjadi debu Debu Berterbangan habis Tak bermakna Begitulah amal orang yang hasad Hasad itu apa? Hasad ada dua bagian Namanya hasad Hasad dibagi dua Satu Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ya'ul Madin Karahatun ni'mah Alal mun'ami alaih Karahatun benci Alal mun'ami alaih Tidak senang melihat orang lain Dapat ni'mat Itu tadi yang disebutkan saudara kita Tak senang melihat orang lain dapat ni'mat Dia ada mobil baru Kumat darah tingginya Melihat orang punya rumah baru Naik pitamnya Karahatun ni'mah Alal mun'ami alaih Kalau ada orang punya sifat ini Dia sudah ada 50% Tidak senang melihat orang lain dapat ni'mat Lalu bagaimana dia menjadi komplit menjadi 100% Ditambah 50% lagi Wahubbu Zawaliha Hubbu ingin Zawal Hilang Ingin ni'mat orang itu hilang Dari hasad Muncul Hasud Nuh si Anu Mobilnya bagus Iya Dia kan punya tuyul Hasud Gara-gara Oleh sebab itu kita diajarkan Ada 11 ayat yang dibaca Terganggu Setan Sihir Ya Allah jauhkan kami dari kejahatan orang yang hasad Dengki ketika datang penyakit hasadnya Ada orang mengatakan orang hasad itu akhlaknya tidak baik Orang dengki itu akhlaknya tidak baik Sebenarnya orang yang hasad itu bukan cerita masalah akhlak Tapi masalah akidah Orang yang hasad akidahnya rusak Karena dia tidak ridha melihat nikmat orang lain Sebenarnya ketika kita tidak senang melihat orang lain dapat nikmat Yang kita tidak senang itu adalah Si sang pemberi nikmat Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Maka luruskan niat Betulkan keyakinan Ridha dengan pemberian Allah Merasa cukuplah engkau dengan pemberian Allah Maka engkau orang yang amat sangat Paling berkecukupan Mudah-mudahan kita termasuk yang dibersihkan dari penyakit hasad Ya Allah Ustaz Astagfirullahaladzim Ternyata ya Hasad itu bisa memakan seluruh kebaikan kita Na'udzubillahimijalik Jangan sampai pemirsa ngeri Kita harus menjauhi sifat tersebut Dan nanti kita akan lanjutkan Pembelajaran kita mengenai menjauhi sifat dengki atau hasad ini Bersama Ustaz Abu Somad Dan Ustaz Dasat Latif Sesaat lagi tetap di indahnya Ramadan Banyak kata Nabi La hasada illa fisnata ini Tidak boleh hasad kecuali pada dua Yang dua ini kita boleh hasad Tapi ulama mengatakan sebenarnya bukan hasad Tapi ribtah Motivasi Yang pertama Rajulun atahullahul qur'ana Ada seseorang yang diberi Allah ilmu al-qur'an Hafal qur'an Ngerti qur'an Siang dan malam mengajarkan qur'an Kita boleh hasad dengan dia Tapi hasad dalam tanda kutip Hasad positif Artinya Aku mesti seperti dia Anakku mesti hafal qur'an seperti dia Yang kedua Rajulun atallahu malan Orang yang diberi Allah s.w.t Harta melimpah Lalu kemudian siang dan malam Dia pakai untuk menolong agama Allah Dengan wakaf infak sadaqahnya Nah gini kita boleh hasad dalam tanda kutip Kita ingin seperti dia boleh Lain daripada itu hasad tercelah Mazmum Dikecam oleh Allah s.w.t Kalau untuk hal yang positif Sebagai motivasi itu Justru baik ya Dalam dua hal Ilmu agama Menguasai qur'an Dan dalam hal harta benda Semangat bekerja Ingin seperti dia Ingin jadi konglomerat Ingin menjadi orang kaya Ingin menjadi dermawan Alhamdulillah pemirsa Kembali lagi kita di program Indahnya Ramadan Kali ini kita akan kembali membahas Mengenai Bagaimana sih Kita mengendalikan sifat Dengki atau hasad ini Langsung saja Kita akan Ikuti urayanya Silahkan Ustaz Al-Usamat Untuk melanjutkan tadi Materi yang disampaikan Kita selesai berwuduk Kita selesai berwudu Wajah sudah bersih Tangan sudah suci Kepala sudah diusap Sampai teringat dan kaki Dan kita diajarkan berdoa Allahumma ja'alni minat tawabin Karena banyak juga orang yang Tidak ada rasa tidak senang Makanya kata Nabi Yang kedua Yang kedua Orang yang diberi Allah SWT Harta melimpah Lalu kemudian siang dan malam Dia pakai untuk menolong agama Allah Dengan wakaf infak sadaqahnya Nah gini kita boleh hasad Dalam tanah kutip Kita ingin seperti dia boleh Lain daripada itu Hasad tercelah Madmum Dikecam oleh Allah SWT Kalau untuk hal yang positif Sebagai motivasi itu Justru baik ya Dalam dua hal Ilmu agama Menguasai Quran Dan dalam hal harta benda Semangat bekerja Ingin seperti dia Ingin jadi kolomerat Ingin menjadi orang kaya Ingin menjadi dermawan Kita tahu Ustaz Bahwa manusia itu Adalah Tempatnya berkeluh kesah Dia selalu berkeluh kesah Gelisah Nah kegelisahan-kegelisahan itu Kalau tidak bisa Dia memanagenya dengan baik Akhirnya menjadi Belok Menjadi sesuatu yang negatif Nah itu Bagaimana caranya Supaya akhirnya Menjadi sesuatu yang terus positif Yang ada dalam hati kita Manusia ini Diciptakan berkeluh kesah Kalau dia dapat Harta Dapat kebaikan Pelit Bakil Kikir Tapi kalau dia Diberikan Kesulitan Kepayahan Kemiskinan Risau Gelisah Sumpah serapah Oleh sebab itu Puasa ini adalah Bulan pendidikan Dididik jiwanya Menjadi santun Menjadi baik Menjadi sopan Menjadi beradab Kepada Allah Dan menjadi orang dermawan Kepada manusia Oleh sebab itu Maka dengan berpuasa Orang sedang Mengikis Sifat tamak Yang ada dalam hatinya Makanya diantara yang Paling mengerikan Dalam hadis adalah Al-Fakrul Hadir Faqir Dia kaya Tapi mentalnya Mental faqir Terus Merasa faqir Faqir artinya kurang 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 Kita sekarang Berhadapan dengan orang-orang Kaya Tapi bermental faqir Sehingga ketika Petugas ambil zakat Meminta Mana zakat kamu Saya ini Faqir Padahal sebenarnya Dia kaya Mentalnya faqir Bermental faqir Kalau kita tanya Koruptor Yang berbuat korupsi Nepotisme Ditanya Kenapa kamu melakukan Perbuatan ini Pasti jawabannya adalah Karena merasa Kurang Kurang Makanya kata Nabi Seandainya manusia ini Punya satu lembah Terbuat dari emas Dia akan minta Satu lembah lagi Ya Rab Beri aku Satu lembah lagi Sampai mulutnya Disumbat oleh Tanah Maka Ramadan Mendidik kita Bahwa ini Semuanya Fata Morgana Jam 2 siang Panas terik Rasa-rasanya Satu kolam renang Mau ditelan Semua mau dimakan Jam 5 sore Dia pergi Ke pasar Tempat buka Buasa Dia beli kolak Dia beli makanan Dia beli semuanya Tapi begitu Azan berkumandal Masuk 2 teguh air Mana tadi Hawa nafsu tadi Hilang Tapi memang Dasar manusia Diambil dari kata Nasia Lupa Jangankan yang Didengar saat ini Sedangkan yang Baru dilakukan 12 jam yang lalu Besok dia ulang Sekali lagi Amnesia Manusia Dimensia Yang paling parah Adalah Amnesia Hilang Ingatan Oleh sebab itu Orang yang lupa Ini diingatkan Ingat mengingatkan Itu bahasa Arabnya Tazkira Ini peringatan Siapa yang Mengambil pelajaran Ingat mengingatkan Itu bahasa Arabnya Tausiah Makanya selalu Dikatakan Mari kita dengarkan Tausiah Saling Saling memberi pesan Dalam hal kebaikan Hari ini saya yang ingat Saya bacakan Guru kita Doktor Dasar Latif Mendengar Tapi ada saatnya Saya lupa Beliau akan Mengingatkan saya Kami saling ingat Mengingatkan Kita tidak bersaing Dalam Maksiat Tapi kita saling Tolong-menolong Dalam kebaikan Semoga Apa yang kita lakukan Apa yang kita Baca Apa yang kita dengar Apa yang kita lihat Justru mengingatkan kita Bahwa kita Harus meninggalkan Dari sifat tamak Karena tamak ini Nanti yang membuat orang Akan menjadi hasad Baik Ustaz Kita tahu ya Ibu-ibu mungkin Kalau udah nonton Senetron tuh Ada yang karakternya Amnesia Tiba-tiba lupa ingatan Wah kita Ternyata bukan hanya Di senetron Bisa jadi Kita sudah amnesia Tanpa kita sadari Ustaz Yang saya ingin tanyakan Ustaz begini Sifat dengki Kikir Dan segala macem Yang buruk Seringkali Allah ingatkan Allah ambil Nikmatnya Tapi Ada Seseorang yang Kok Allah gak ingatkan ya Sehingga Potensi buruk itu Selalu nempel Dalam dirinya Berarti Allah gak sayang Dong sama dia Gimana Ustaz Allah mengulur Pada orang yang Zalim Layumli Mengulur Seperti orang bermain Layang-layang Dia ulur tali itu Sehingga ketika Allah menghukumnya Tidak ada lagi Sedikit pun Rasa kasih sayang Langsung dicelupkannya Saja ke dalam Nelaka jana Oleh sebab itu Ketika kita bertawabat Hijrah Tiba-tiba kita sakit Bersyukurlah Allah masih sayang Ketika kita bertawabat Hijrah Tiba-tiba saja Anak kita Ada yang meninggal dunia Keluarga Yang dicabut Allah SWT Bersyukurlah Berarti Allah masih sayang Ada orang yang Dibiarkan Allah Jadi kalau ada guru Ketika dia lihat Murid tidak hadir Dua-tiga hari Dia panggil Kamu kenapa Absin dua-tiga hari Tapi ada murid Yang dibiarkan saja Supaya apa Supaya lengkap Empat puluh hari Dia tidak datang Supaya out sekalian Saking bencinya Ini yang disebut dengan Istidraj Azab yang tertunda Wa umli lahum Kata Allah dalam Al-Quran Wa umli lahum Aku ulur untuk mereka Umurnya ku panjangkan Badannya ku sehatkan Jabatannya ku tinggikan Hartanya ku banyakkan Anak-anaknya ku berikan Banyak Inna kaidi matin Tipu dayaku Sangat Kuat Mereka merasa Sedang menipu Allah Lihat Itu yang kemarin Rajin sedekah Buktinya susah sekarang Itu yang kemarin hijrah Buktinya sakit sekarang Aku tidak pernah sedekah Tidak pernah hijrah Buktinya sehat Allah sudah aku tipu Wa makaru mereka menipu Allah Wa makar Allah Allah balas tipuan mereka Wallahu khairul makirin Allah kalau membalas Paling baik pembalasannya Paling hebat balasannya Jadi kita harus terus Introspeksi diri Introspeksi diri Menciptakan lingkungan Yang baik Ustaz Sehingga Tadi kan Yang Ustaz bilang Saling diingatkan Saling Mau mendengar Kalau Kalau kita terus berada Dalam situasi Komunitas Yang memang tidak mendukung kita Ya kita akan terus menerus Dalam ketidakbaikan Tapi insya Allah Kita akan terhindar Dari sifat-sifat buruk Termasuk sifat dengki Atau hasad Baik Selain ini akan ada Ustaz Das Ad Latif Yang akan menyampaikan Materinya mengenai tema kita kali ini Tapi sesaat lagi Jangan kemana-mana Tetap di TV One Ketika sifat dengki Dan hasad itu masuk Dia jangankan orang lain Saudara sendiri pun Kita akan jadikan korban Yusuf alaihissalam Siapa yang dorong masuk Kedalam sumur Saudaranya sendiri Nah Lebih dekat dengan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Siapa yang menghalang-halangi dakwanya Pamannya sendiri Kenapa Dengki Loh ini Muhammad anak baru kemarin Abu Abu Sofyan Dengki juga Nah Sepupu sekali Bisa jadi itu merusak kita ketika dia Ada sifat yang tercelah itu Ketika kondisinya Baik Tidak cemburu dia saudara Tapi setan masuk Masa dia baru menikah 2 tahun Sudah punya mobil Kamu Sudah 11 tahun Rumah pun tidak punya mobil Rumah pun tidak punya Itu luar biasa Ah setan membisiknya Maka Saudara kita ini Mulai dengki dengan rumah tangga kita Indahnya Ramadan Kembali bersama anda semuanya Semoga Ramadan kita Indah Sampai dengan kita menyelesaikan tugas kita Untuk terus beribadah dengan baik Di bulan suci Ramadhan ini Baik sekarang Waktunya Ustadz Das Ad Latif Menyampaikan tema kita kali ini Mengenai dengki Ustadz Kalau saya lihat kan Ustadz jauh dari rasa dengki Terhadap orang lain Ustadz Masya Allah Malam ini Saya dengki kepada Ustadz Guru kita Abdul Somad Loh kok dengki Ustadz? Kenapa? Punya ilmu Al-Quran Dan denda dakwakan Tidak terlalu kaya Tapi punya komunitas berbagi Saya sering lihat beliau di Instagram Membagi-bagikan Mengunjungi Bukan cuma dikirim Beliau datang sendiri Untuk menyampaikan Karena bersedekat itu anjurannya Memuliakan penerima Jadi bukan dikasih ngantri Berjemur kasih 50 ribu Kalau ini beliau datang Datang Bayangkan kalau Ustadz Abdul Somad Yang mendatang Bawa itu suatu kemuliaan Bawa barangnya itu suatu kemuliaan Orangnya langsung yang membawa juga suatu kemuliaan Kemudian yang ketiga Kedengkian saya karena Abdul Somad Malam ini cakep sekali Dengan baju yang khas Saya lihat ada merek uas Luar biasa Nah saudara sekalian Contoh konkret Bahasa Bahaya dari sifat yang kita bahas malam ini Belajar dari Yusuf Alayhi Salam Ketika kita bersaudara Ketika sifat Dengki dan hasad itu masuk Dia jangankan orang lain Saudara sendiri pun Kita akan jadikan korban Yusuf Alayhi Salam Siapa yang dorong masuk ke dalam sumur Saudaranya sendiri Nah lebih dekat dengan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Siapa yang menghalang-halangi dakwanya Pawannya sendiri Kenapa? Dengki Loh ini Muhammad anak baru kemarin Abu Abu Sofyan Dengki juga Sepupu sekali Bisa jadi itu merusak kita ketika dia Ada sifat yang tercelah itu Ketika kondisinya baik Tidak cemburu dia saudara Tapi setan masuk Masa dia baru menikah 2 tahun sudah punya mobil Kamu sudah 11 tahun gak punya mobil Rumah pun gak punya Itu luar biasa Ah setan membisiknya Maka Saudara kita ini Mulai dengki dengan rumah tangga kita Mulai cemburu dengan rumah tangga kita Maka ketika datang saudaranya yang baru 2 tahun ini Tiba-tiba ada masalah rumah tangga Dia curhat Sama saudaranya yang 11 tahun menikah ini Kenapa? Ah itu makanya suami itu jelek Akhirnya cerai gara-gara Salah tempat curhat Berapa banyak orang Bercerai Karena salah memilih tempat konsultasi Berapa banyak orang Akhirnya masuk penjara Kenapa? Karena salah memilih tempat konsultasi Dan orang yang ditempat dikonsultasi adalah Orang yang dengki sama kita Maka ini penyakitnya ibu-ibu Paling sering Ya Janganlah Tinggalkan sifat ini Dengan cara apa? Cara memelihara hati tadi Kata Nabi Kalau kau mau bahagia Rumusnya gampang Satu Urusan dunia Lihat ke bawah Urusan akhirat Lihat ke atas Yang kita contohkan tadi Masa Ustaz Abdul Somad Bukan 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 hartawan Bukan kayanya banyak Bukan tidak punya Tambang batu bara Kok mampu menyantuni Ratusan orang Nah ini Melihat ke bawah Namanya Urusan akhirat Lihat ke bawah Urusan dunia Lihat ke bawah Urusan akhirat Lihat ke atas Eh Masih muda beliau Belum 45 tahun Tapi luar biasa Amal kebaikannya Ah Saya harus lebih baik Itu namanya Urusan akhirat Lihat ke atas Maka itu akan membuat kita bahagia Jangan malah dibalik Urusan dunia Lihat ke atas Urusan akhirat Lihat ke bawah Aplikasinya Praktiknya Sehidupan sehari-hari Maka dia selalu melihat Orang yang lebih tinggi dari dia Orang yang selalu Lebih hebat dari dia Maka Sengsara perasaannya Karena dia selalu Mengkecilkan dirinya Nah ini Kesalahan kita juga Kadang-kadang Jangan sampai dipelihara itu Ustaz ya Ya Cara 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 menghilangkannya Dengan Kalau saya Lebih banyak Mengucapkan Astagfirullahalai Liatimu'atubu ilaih Bertobat kepada Allah Kemudian Ya saya ingatlah itu lagunya Opik Ya kan Obat hati Ada lima perkaranya Satu diantaranya adalah Berteman Dengan Orang-orang soleh Maka Adik-adik sekalian Setelah berhijrah Ya rajin-rajin lah Dengar-dengar dakwah Tapi Ketika anda berhijrah Oh Setan makin hijrah juga Ketika kalian belum hijrah Yang goda Eh satu Jin-nya S1 Setannya S1 Setelah bertobat Doktor Yang menghadapinya S3 Dan Pintu masuknya setan itu Kalau kita yang berhijrah Apa pintu masuknya setan Sombong Sehingga kita merasa Kita lah yang paling hebat Kita lah yang paling benar Kadang-kadang Pemuda-pemuda hijrah ini Ketika dia berbeda pendapat Dengan orang lain Semuanya salah Bayangkan Ustadz-ustad yang Kiai-kiai kita Yang sudah 50 tahun Belajar agama Oh dia kafir-kapirkan Dia sesatkan Hanya karena berbeda Sudut pandang tentang sesuatu Saya pun dimaki-maki Di Facebook Apa kau Ustadz dasat Bicara-bicara sunnah Kau tidak pelihara sunnah Saya bilang Kenapa kau tuduh Saya tidak pelihara sunnah Buktinya kau tidak pelihara jenggot Ya mau dia apa Kalau tidak mau tumbuh Akhirnya ada seduanya begini Seperti itu Nah setan itu bisa masuk dengan Sifat-sifat dengki Maka cara mengobati sifat dengki ini Dengan mengingat Allah Bagaimana cara mengingat Allah Paling baik Membaca ayat suci Al-Quran Mendengarkan dakwah Saya selalu mengibaratkan Hati ini ibarat handphone Coba lihat handphone Kalau dipakai terus kenapa Adik-adik Kalau handphone dipakai terus kenapa Lobet Kalau lobet diapain Cas Kalau tidak di cas kenapa Mati Kalau mati masih bisa dipakai Tidak Meskipun handphonemu yang mahal Harganya 50 juta Pulsamu 30 juta di dalam Tapi tidak ada baterainya Mati Begitu juga hati kita Lihat cewek cantik dunia Lihat pekerjaannya orang bagus dunia Lihat rumah mewah dunia Lihat mobil mewah dunia Lalu kapan akhiratnya Dengar dakwah Kapan dengar dakwahnya Hari Jumat Itu juga kalau tidak ngantuk Kalau sudah ngantuk Sound system jelek Pencerama tua Pulang kita tidur Pas dia bangun Aliran apa itu tadi Tidak ada khutbahnya Mungkin aliran apa Kau yang tertidur bos Ngeri juga Ustadz ya Salah satu Bisa mematikan Hati kita Kalau hati sudah mati Seperti tadi Lebih hina dari binatang Terima kasih Ustadz Kita akan memberikan kesempatan Kepada para penonton di studio Untuk bertanya Tapi sesaat lagi Tetap di indahnya Ramadhan Sifat ciri dosa besar itu dua Yang pertama disebutkan hukumannya Yang kedua disebutkan Ancamannya Contoh Apakah zina itu dosa besar? Dosa besar Karena disebutkan hukumannya Azzaniyatu azzani Fajlidu kulla wahdi Min huwa mi'ata jaldah Cambuk mereka satu sekali Kemudian disebutkan Ancamannya Maka Hasad Dosa besar Karena disebutkan ancamannya Iyakub al-hasada Janganlah kamu bersifat hasad Fa'innal hasada Karena sesungguhnya hasad Ya'kulul hasanat Memakan amal-amal Kebaikanmu Kamata'kulun narul hataf Maka Bahwa Hasad Dosa besar Bagaimana cara Supaya menghilangkan hasad? Pertama Sadari Bahwa kita Sudah kena Penyakit hasad Gula berbahaya Tapi bagi orang Yang tidak tahu Bahwa dia sudah Kena diabetes Dia terus minum teh Minum kopi Pakai gula Tapi setelah diperiksa Baru dia takut Maka kita mesti Pahami Saya sudah Kena penyakit hasad Dari mana kita tahu Kita kena penyakit hasad? Ada rasa Tidak senang melihat Orang lain dapat niiman Ya Pak Mirsa Alhamdulillah Kembali bersama kami Di Indahnya Ramadan Kali ini Kita bicara Mengenai sifat Yang seharusnya Tidak kita miliki Yaitu hasad Atau dengki Mungkin kita seringkali Merasa Apa ya Oh biasa Itu manusiawi Sebagai sifat manusia Tapi mungkin Jadinya terlalu manja Jadi akhirnya Kita tidak berusaha Untuk peng-counter itu Sehingga Kita tidak belajar Untuk Bagaimana bisa Mengikis sifat itu Dan menghindarinya Tapi insya Allah Mudah-mudahan dengan Penyampaian dari Ustadz Abdul Somad Begitupun dari Ustadz Dasad Latif Membuat kita Menjadi kuat Ya Dan sekarang Kita akan kasih kesempatan Kepada para penonton Di studio Untuk bertanya Siapa yang mau bertanya Terlebih dahulu Oh iya silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Suharman dari Bogor Tadi kan pembahasannya Mengenai dengki dan hasad Apakah dengki dan hasad ini Termasuk dosa besar Terus bagaimana Cara menghilangkan rasa ini Apakah perlu Meminta maaf kepada orang yang Tadi kita tidak suka itu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waduh pertanyaannya borongan nih ya Apakah termasuk dosa besar Salah satunya itu Kemudian yang berikutnya Kita tampung dulu ya mas ya Silahkan mbak Namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saya Lina dari Jibubur Bagaimana cara bermuamalah Atau berhubungan dengan orang yang Menyukai kebaikan diri sendiri Dan membenci kebaikan orang lain Terima kasih Oke Baik Terima kasih pertanyaannya Silahkan Dijawab oleh Ustadz Abdul Samad dulu deh Silahkan Yang pertama tadi Ustadz Apakah termasuk dosa besar Sifat ciri dosa besar itu dua Yang pertama disebutkan hukumannya Yang kedua disebutkan ancamannya Contoh Apakah zina itu dosa besar Dosa besar Karena disebutkan hukumannya Azaniyatu azani Fajlidu kulla wahdi minuhu Ami atajallah Cambuk mereka satu sekali Kemudian disebutkan ancamannya Maka Hasad Dosa besar Karena disebutkan ancamannya Ya kuul hasada Janganlah kamu bersifat hasad Fa inna hasada Karena sesungguhnya hasad Ya kuul hasanat Memakan amal-amal kebaikanmu Kamata kuul narul hataf Maka Bahwa Hasad dosa besar Bagaimana cara Supaya menghilangkan hasad Pertama Sadari Bahwa kita Sudah kena penyakit hasad Gula berbahaya Tapi bagi orang yang tidak tahu Bahwa dia sudah kena diabetes Dia terus minum teh Minum kopi Pakai gula Tapi setelah diperiksa Baru dia takut Maka kita mesti Pahami Saya sudah kena penyakit hasad Dari mana kita tahu Kita kena penyakit hasad Ada rasa Tidak senang melihat Orang lain dapat ni'mat Yang kedua Kita ucapkan selamat Pada dia ketika dia dapat ni'mat Makanya ketika dia mendapat ni'mat jodoh Menikah Kita datang Kita doakan Dia kemudian punya anak Kita datang Kita doakan Lalu kemudian Dia undang kita Dalam acara selamatan Rumahnya bagus Kita datang Kita ucapkan Semoga Allah memberikan berkah Pada harta Yang ketiga Kita doakan dia An zahril ghaib Ketika tidak berhadapan dengan dia Kita bangun tengah malam Kita tahajud Kita berdoa Ya Allah Ini ada temanku Ada sahabat Aku ada tetanggaku Ada jiran Aku ada kawan sekantorku Murahkan rezekinya Panjangkan umurnya Jadikan keluarganya baik-baik Jadikan anaknya penghapal Quran Jadikan hartanya itu berkah Kalau dia pejabat Jadikan jabatannya itu Menjadi penolong dia untuk Amal soleh Menolong agama Maka dengan itu Dan sering-sering Menyambung sulatu rahim Ma'amin muslimah ini Dua orang Yang bertemu Wata'iwata safa'ani Berjabat tangan Illa gufira lahuma Malam yatafarraqa Banyak-banyaklah Kamu bermusofa'ah Bersalaman Karena itu akan Mengikis penyakit-penyakit hati Kemudian memberi hadiah Kalau bertemu Tahadu tahabu Kamu bertemu Beri hadiah Maka kamu insyaAllah Akan berkasih sayang Hal adullukum Ala amalin Maukah kamu aku tunjukkan Suatu amal Kalau kamu amalkan ini InsyaAllah Tahabab Kasih sayang Apa dia Rasulullah Absus salam Absus salam Tebarkan salam Wata'iwata'imu ta'am Berikan makanan Ajak dia makan Bersulatulah Lalu kemudian yang ketiga Bagaimana kalau Kita pernah hasad Kepada orang Lalu kemudian kita Minta ampun kepada Allah Apakah kita perlu Minta maaf kepada dia Hasad terbagi dua Hasad yang hanya Perasaan kita Tidak berefek kepada dia Itu tak perlu minta maaf Tapi kalau kita sempat hasad Lalu kedukun Dan menyantet dia Maka kita minta maaf Nanti kalau saya minta maaf Dia menjadi marah Masalah dia marah Masalah dia datang Kita datang ke rumah Dia Dia respon lain Itu urusan dia dengan Allah Tapi yang penting Kita sudah minta maaf Mana dalilnya Nabi naik ke atas mimbar Hari Rabu Nabi meninggal hari Senin Lima hari sebelum meninggal Kamis Jumat Sabtu Ahad Senin Nabi naik ke atas mimbar Siapa yang pundaknya Pernah aku cambuk Ketika aku mencambuk Kuda Ujung cambuk Pernah Pernah pundaknya Ini pundak aku Silahkan balas Kata Nabi Yang kedua Siapa yang pernah aku sakiti Harga dirinya Ini menunjukkan dalil Ada penyakit zahir Pundak Ada penyakit batin Yang tidak kelihatan Siapa yang pernah aku sakiti Batinnya Ini harga diri Muhammad Silahkan balas Yang ketiga yang terkait dengan hutang Siapa yang pernah aku pinjam uangnya Tunjuk biar aku bayar Datang seorang sahabat berkata Innalaka alaya salatada rahim Kau punya hutang Tiga dirham Kebetulan di samping Nabi Ada Fadal bin Abbas Saudara Abdullah bin Abbas Idfak ya Fadal Wahir Fadal Bayarkan Itulah Yang terkait dengan tiga poin Oke baik Semoga memuaskan jawabannya ya Masya Allah Ustaz Terima kasih Pertanyaan yang kedua Dari Mbak Lina tadi Silahkan dijawab oleh Ustaz Dasad Mengenai bagaimana caranya Bermu'amalah Di dalam Menjaga hati kita Dari sifat dengki Dalam bergaul Kalau pergaulan itu Justru menjauhkan kita dari Allah Malah makin banyak Maksiat kita lakukan Maka jangan bergaul dengan dia Tapi kalau kita yakin Kita mampu memperbaiki dia Kita bergaul Tentu dengan Didakwai Tapi kalau kita yakin Kalau saya dekat ini Malah makin rusak saya Bukan memutuskan silaturahmi Tapi menghindari Mudarat yang lebih besar Itu ya Ibu ya Jadi kalau Ibu yakin Bahwa kalau saya Bergaul sama Ibu ini Saya jadi tukang gosip Saya makin Melawan suami Saya hindari Lebih Ibu hindari Bukan untuk Memutuskan silaturahim Tapi untuk Menghindari dosa yang lebih besar Demi kebaikan ya Ustaz Kalau Ibu susah mendakwai Mereka Eh bagaimana caranya lagi Kirimkan ceramahnya Ustaz Abdul Somad Tentang bahaya dengki Iya Terima kasih pertanyaannya Makanya Allah hadirkan satu bulan Ramadhan Untuk latihan menghindari Nah selama Ramadhan ini Kita membersihkan hati Dengan cara apa Tentu dengar dakwah Hampir tiap malam Kita dengar ceramah Kemudian Di bulan suci Ramadhan ini Kita isi dengan Tadarusan Membaca ayat suci Al-Quran Dan yang ketiga Kita juga bergaul Dengan orang-orang yang baik Dan sekarang kita sudah sampai Di waktu Ustaz untuk menyampaikan Kesimpulan ya Ustaz Dasat silahkan Ya terima kasih Karena kita meyakini Berdasarkan informasi Al-Quran dan hadis Serta para guru-guru kita Sifat ini sangat tercelah Makanya Allah hadirkan satu bulan Ramadhan Untuk latihan menghindari Ya Nah Selama Ramadhan ini Kita membersihkan hati Dengan cara apa Tentu dengar dakwah Hampir tiap malam kita dengar ceramah Ya Kemudian Di bulan suci Ramadhan ini Kita isi dengan Tadarusan Membaca ayat suci Al-Quran Dan yang ketiga Kita juga bergaul Dengan orang-orang yang baik Nah Ini semua upaya Untuk membersihkan hati Tapi yang lebih penting adalah Allah yang membolak-balikkan Hati manusia Allah yang memberhasikan Ataupun Memberikan hidayah kepada kita Bukan Ustaz Tapi Allah yang memberi hidayah Oleh karena itu Ramadhan Bulan ini Kita berbanyak Solat layil Bangun solat tengah malam Meminta pertolongan kepada Allah Agar hati kita Terhindar dari sifat-sifat Dengki tersebut Lalu digantinya Dengan sifat-sifat yang mulia Ya Mudah-mudahan Ramadhan ini Allah kemudian Betul-betul Membersihkan dan Membukakan Pintu hidayah Pada kita semua Pun kalau kita Pernah menyakiti Tetangga Karena sifat Dengki itu Maka tidak ada Pilihan lain Kecuali kita harus Datang memohon maaf Kepadanya Soal dia Memaafkan atau tidak Serahkan segalanya Kepada Allah SWT Kewajiban kita Hanya minta maaf Kepadanya Lalu Biarlah Allah Yang akan Mengadilinya dia Ketika dia tidak Memaafkan Sekiranya itu Allah ma'alam bisa Terima kasih Ustadz Atas kesimpulannya Dengan demikian Maka Kita harus sudah Akhiri Pemirsa Semoga Di bulan suci Ramadhan ini Kita bisa memanfaatkannya Dengan memperbanyak doa Memperbanyak ibadah Sehingga kita bisa mengikis Sifat-sifat buruk Dalam diri kita Salah satunya adalah Sifat Dengki atau hasad Terima kasih atas Kebersamaan Anda Insya Allah Kita bertemu kembali esok Untuk menemani Santam sahur Anda Semoga Kita semuanya slow Dalam penjagaan Dari Allah SWT Bilahi Taufiq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Ustadz Untuk doa A'udhu billahi minal syaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala Ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma tahhir Kulubana minal hasadi Sucikan hati kami Bersihkan dari penyakit hasad Ya Allah Wal nifaki Penyakit munafik Wal kufri Penyakit kufur Nikmat Wal kibriya Penyakit merasa diri Lebih besar Angkuh dan sombong Allahumma inna na'uzbika Minsyari hasidin Iza hasad Kami mohon perlindungan Kepada engkau Dari orang-orang hasad Dengki ketika dia Melancarkan kedingkiannya Kepada kami Ya Allah Allahumma ansurna Alal qawmil hasidin Tolong kami Untuk menghadapi Orang-orang yang hasad Terhadap kami Ya Allah Allahumma inna na'uzbika Minal habmi wal hazan Selamatkan kami Dari susah hati Dan kesulitan Wal anjizi wal kasar Selamatkan kami Dari sifat lemah Dan malas Wal jubni wal bukul Selamatkan kami Dari sifat pengecut Dan pelit Selamatkan kami Dari dililit hutang Dan dikuasai orang lain Ya Allah Ya muqallibal qulub Engkau yang membolak-balikkan hati Thabit qulubana Kokohkan hati kami Ala dinik dalam agamamu Wa ala ta'atik Dalam ketaatan kepadamu Allahumma ansurna Tolong kami Allahumma hadina Berikan hidayah Wahdimina Berikan orang lain hidayah Waja'alna sababan lima nihtada Jadikan kami menjadi penyebab Sampainya hidayah Itukah hati mereka Ya Allah Rabbana atina Fi dunia hasanata Wa fi al-aykhurati hasanat Wa qina azaban nar Rasulullah Wa ala sayyidina Maulana Muhammad Wa ala alihi Wa sahbihi wa sallam Wa alhamdulillah Rabbil Anam